Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar siang pemirsa dalam segmen kabar pilihan daerah Kita akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Nofri Afandi Dari Medan Sumatera Utara dan juga ada Samsul Marif dari Biro Makassar, Sulawesi Selatan Kita ke Medan terlebih dahulu, Nofri silahkan dengan laporan Anda Ya Filip dan juga pemirsa, informasi pertama kami kabarkan Ini mengenai tim unit reaksi cepat, satelah skrim Polrestabet Medan Menggerbek markas kelompok geng motor yang kerap meresakan masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara Dalam aksinya, komplotan geng motor ini sering melakukan tawuran dan melintasi jalan raya Dengan mengeber-geber sepeda motor berkenal potbrong Inilah rekaman kamera amatir milik warga yang merekam aksi komplotan geng motor Bernama Texas di Jalan Putri Hijau Kota Medan Sumatera Utara Aksi komplotan geng motor yang mengeber-geber kenal potbrong dan mengacungkan senjata tajam ini pun viral di sosial media Saat digerebek sejumlah pemuda ini pun tengah asyik bermain judi Usai dilakukan penggeledahan, petugas pun berhasil mengamankan satu senjata tajam jenis parang Sepuluh pemuda yang diduga anggota geng motor ini pun diboyong ke satelah skrim Polrestabet Medan Guna pemeriksaan lebih lanjut Informasi berikutnya pemirsa Seorang pria menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil minibus Saat hendak membeli ban sepeda motor Korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Beginilah detik-detik seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor Dihantam dari samping oleh sebuah mobil minibus berwarna silver Yang datang bersamaan di Jalan Pangeran Ayin, Talang Buluh, Talang Kelapa, Panyuasin, Sumatera Selatan Dari kejadian ini korban yang mengalami luka di bagian belakang kepala Telinga serta korban tidak sadarkan diri Langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan Dengan adanya laka lantas tabrak lari ini Polisi dari unit Laka Polres Banyuasin melakukan olah TKP Sedangkan keluarga korban sendiri sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera Saya kembalikan ke Filip di studio Baik, terima kasih Nofria Fandi atas laporan Selamat menikmati